Intro Wakil Bupati Pamekasan Rohjai didampingi Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan Abmalul Firdaus Minggu dini hari mendatangi area yang terdampak banjir di kecamatan kota Pamekasan. Wabub mengecek langsung loapan sungai yang menyebabkan pemukiman warna di kecamatan kota Pamekasan terendam banjir. Banjir tersebut akibat loapan sungai yang terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu pagi. Sedikitnya melumpuhkan aktivitas warga di tiga kelurahan dan tiga desa di dua kecamatan kota Pamekasan dan Pademawu. Di antaranya di kelurahan Jungcangcang, kelurahan Patemon, kelurahan Parteker, desa Celma, desa Laden, serta desa lempar kecamatan Pademawu. Dalam kesempatan itu Wabub Raja'i juga menyapa sebagian warga yang terdapat banjir. Wakil Bupati Pamekasan Raja'i meminta petugas agar melakukan pendataan dengan benar terhadap korban terdampak banjir. Selain itu penanggulangan bencana banjir berupa penyaluran bantuan harus disiagakan. Dirinya mengungkapkan banjir yang terjadi diakibatkan oleh intensitas hujan cukup tinggi. Selain itu banjir juga disebabkan loapan sungai akibat tidak mampu menampung debit air kiriman dari wilayah Pantura. Dirinya meminta warga yang terdapat banjir untuk bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Semoga di beberapa bulan depan ini tidak mengalami musibah tersebut. Kemudian berkaitan dengan beberapa penanganan, itu dilakukan lakak-lakak sesuai dengan protak. Ada sebagian masyarakat yang sudah dievakuasi. Ada sebagian yang telah berada di beberapa rumah keluarganya. Sebagian masih bertahan karena dianggap bahwa banjir hari ini yang sahabat tidak akan terkembangkan. Kita berharap bahwa semuanya cepat surut dan tidak terjadi apa-apa lagi dan durang hujan semoga tidak terlalu lebih. Kita berharap-harap semoga bersabar dengan musibah tersebut. Muhammad Hasan, JTV